Hai semuanya, semoga berjumpa lagi dan selamat datang kembali di channel Pacific Front. Beberapa minggu lalu, kami membincangkan keluarga F-A-50 dan keluarga T-50, pesawat korea yang paling sukses dalam termasuk penjualan dan operasi. Di lantai, mereka juga memiliki perusahaan militer dengan cerita sukses yang sama, yang pada tahun yang terakhir menangkan kontrak setiap kontrak setiap kontrak di seluruh dunia. Ya, Anda memasaknya, itu K-9 Thunder self-propelled hoitzer. Hari ini, mari kita membincangkan SPH ini sedikit, dari histori pembangunan, karakteristiknya, dan bagaimana ia bisa menjadi begitu sukses. Terima kasih. K-9 Thunder adalah sebuah penjualan yang self-propelled hoitzer, desain dan pembangunan oleh agensi untuk pembangunan pertahanan dan Samsung Aerospace Industries, tidak sebahagian dari Hanoa Defense. Ini adalah SPH yang bercapai dari relocasi cepat setelah penjualan, dan memiliki manuverabilitas manufrasi dan bertahan. Ini memberikan performa yang berkembang dengan rangka panas, dan kecepatan penjualan yang cepat untuk kuat penjualan yang segera. Ini menggabungkan sistem modulasi, atau MAPS, sistem penjualan penjualan penjualan, penjualan 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 dan depresi, dan sistem penjualan penjualan penjualan. Menjualan penjualan 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 Paman K9. K-9 mulai pada tahun 1989, setelah Republik Kotaan Penjualan Penjualan. sebagai artileri korea Tengah, terutamanya kogsan 170mm penyelenggaraan kogsan. Namun, proses pembangunan tersebut diperlukan dengan beberapa percayaan. Menggabungkan sistem auto, munisi 52 kaliber yang lebih besar, dan membuat platform yang bisa menangani kekuatan seperti itu, menjauh lebih mudah daripada selesai. Tidak sampai 1996 bahwa prototip pertama bisa diperoleh dan dipercayai. 2 tahun kemudian, desain diperlukan, dan produksi serial mulai pada 1999. K-9 memiliki penyelenggaraan total 12 meter, tinggi 3.4 meter, tinggi 2.73 meter, dan penyelenggaraan 47 ton. Menyelenggaraan oleh engine ST-X yang memiliki 1000 HP, memiliki penyelenggaraan maksimum 360 km, dan kecepatan maksimum 67 km per jam. K-9 diperlukan oleh 5 personil, komandar, penyelenggaraan, gunner, dan 2 penyelenggaraan. Penyelenggaraan utama untuk K-9 adalah penyelenggaraan 155-52 kaliber dan bisa menangani 48 rung. Ini bisa menangani penyelenggaraan 155 mm standar, menangani penyelenggaraan M107, M549A1, K307, dan K315. Dengan sistem penyelenggaraan otomatis, K-9 dapat menangani penyelenggaraan 3 rung dalam lebih kurang 15 saat, dan penyelenggaraan 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 6-8 rung per jam. K-9 dapat menangani penyelenggaraan 2-3 rung per jam. Untuk penyelenggaraan, K-9 dilindungi antara penyelenggaraan 155 mm, penyelenggaraan 14.5 mm per jam, dan penyelenggaraan antipersonil. Dalam situasi penyelenggaraan nbc, penyelenggaraan 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 tersebut diberikan dengan sistem penyelenggaraan air dan penyelenggaraan gas. Keluarga K-9 juga memiliki kemulian K-10 ARV, kemulian penyelenggaraan 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 K-9 dengan 104 sel dan 504 unit penyelenggaraan 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 dalam lebih kurang 30 menit. Sekarang, seluruh kawasan K-9 yang mengoperasi oleh Korea Selatan, membuat upgrade ke K-9 A-1, dengan kebaikan dalam sistem penyelenggaraan penyelenggaraan otomatis, periskop penyelenggaraan per jam, dan sistem penyelenggaraan penyelenggaraan untuk menanggaraan efisiensi. Selain Korea Selatan, K-9 juga diadopkan oleh beberapa perusahaan penyelenggaraan, bahkan dari tahun yang awal dari introduksi. Turki menjadi pertama untuk mengadopkan SPH ini pada tahun 2001. Mereka menyebutkan T-155 Firtina atau Storm di Turki. Variant Turki menyebutkan perubahan penyelenggaraan penyelenggaraan tersebut, sistem penyelenggaraan, sistem penyelenggaraan, dan sistem elektronik. Sistem penyelenggaraan pertama A-T-155 dibuat di Korea Selatan, sementara 270 unit di produksi di Turki tersebut. Poland mempunyai cerita yang berbeda. Mereka menyebutkan perusahaan penyelenggaraan yang dapat menanggaraan penyelenggaraan AS-92 untuk penyelenggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan, mereka kembali ke Korea Selatan dan K-9. PDIs tersasar dikongsi di 2014 antara Samsung Tehwin dan pemerintahan utas Thalowa Wola untuk menginrali sejati K-9 untuk penyelenggaraan 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 penggaraan penyelenggaraan penyelenggaraan. Linen totalnya 120 satis akan dibuat untuk kontrak ini. Dan di Juni 2022, kontrak tambahan untuk 54 satis lebih tersebut dikongsi berdua negara-negara dalam kongsi dikongsi diberi dukungan K-9. Selain negara-negara itu, seluruh operasi K9 termasuk India, Norwegia, Finlandia, dan Estonia. Walaupun Australia dan Egypte juga memilih switzer ini dan akan memprodukannya di negara-negara mereka sendiri. Dari yang saya lihat, ada beberapa faktor yang berkontribusi ke sukses K9. Yang pertama adalah inovasi. Dibuatkan pada tahun 90-an, K9 telah menerima dari pelajaran yang belajar dan pengalaman yang mendapatkan dari sistem legasi. Dan pembangunan K9 berhasil menarik untuk menetapkan inovasi mereka ke platformnya. Terutama adalah dalam sistem penyakit. Dengan penyakit dan penyakit penyakit, penyakit penyakit sistem penyakit tanpa menurunkan performa kru. Dua fitur penting untuk penyakit modern. Yang kedua adalah desain K9. Desain K9 dapat dipanggil kompak untuk SPH. Berbanding dengan PGH-2000 yang diperkenalkan hampir pada saat yang sama dan mempunyai fitur yang sama dan kemampuan, K9 lebih 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 lebih. Sistem penyakit lebih 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 mudah untuk transportasi dan lebih fleksibel untuk dipanggil di beberapa gerak. Jauh, pengalaman dan pelanggan potensi tidak perlu risau tentang bahan penyakit. Penyakit 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 teknologi dan produksi lokal adalah tidak sesuatu yang pelanggan potensi bisa terlambat. Apabila Anda mencari mencari huit-huit sistem ini seperti Turki, India, dan Egypte, Atau Anda hanya butuh beberapa tapi mencari untuk memayang lebih seperti Australia lakukan, Anda dapat memilih untuk menetapkan jaringan penyakit dan memproduksi sistem ini di negara Anda. Artileri, termasuk howitzers, mortars, dan beberapa penyakit penyakit, adalah komponensi penyakit. Ia bisa memperlukan posisi musuh musuh semasa penyakit, Atau memperkenalkan kemampuan musuh untuk menyerang ke tempat penyakit penyakit. Tauht-huitzer, meskipun itu terlambat dan bisa dilokasi oleh aset truk atau airbond, Tidak bisa bergerak sendiri, membutuhkan lebih banyak orang, dan proses penyakit penyakit menambah lebih banyak waktu. Dan membuatnya terhadap penyakit 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 dan penyakit 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 penyakit. Karakteristik SPH, yaitu kompak, mobil, dan independen, dapat meminimasi risiko ini. Dan dari apa yang saya lihat, per coset penyakit indonesia seharusnya membutuhkan lebih banyak serbang, terutama HPH. Sekarang, kemampuan HPH di Indonesia hanya dikontrol oleh 55 CSAR dan 36 M109 dari Belgium. Semuanya di inventory seri pengembara. alorskan操ara moral itu belum mempunyai kemampuan begitu. Itu benar bahwa keduanya memiliki Tote Hoitzer dan beberapa roket launchers. Tapi bahkan jika kita tambahkan semuanya, jumlahnya masih terlalu kecil untuk terdiri terlalu cepat seperti Indonesia. Dalam pendapat saya, K9 adalah apa yang perusahaan Indonesia membutuhkan. Ia lebih mudah daripada yang sekarang mereka memiliki. Ia menarik. Dan dengan sedikit investasi, kita bisa meminta produksi lokasi. That's it for today! The K9 Thunder self-propelled Hoitzer, and how it became the most successful HPH today. What do you think about this Hoitzer? Let me know in the comment section below. Thank you for watching everyone, and I will see you in the next one.